Cara cepat menjodohkan burung perkutut dengan mudah dan bisa jodoh permanen 99% berhasil dalam proses penjodohan burung perkutut yang saya lakukan ini Nah, apa sih rahasianya? Simak di video ini sampai selesai Karena video ini memiliki dua poin penting yang harus dilakukan secara benar Agar penjodohan burung perkutut ini cepat berjodoh, positif jodoh, dan jodoh permanen Dalam kita beternak burung perkutut, itu hal yang sering sulit dilakukan adalah penjodohan Karena kita seringkali memiliki indukan burung perkutut yang dimana disini belum berproduksi Jadi kita belinya biasanya terpisah atau ingin mengkombinasikan antara suara biasanya Si penjantan punya suara A, si betina punya suara B Nah, bagaimana sih cara menjodohkan burung perkutut tersebut agar bisa jodoh permanen dan 99% berhasil dalam menjodohkan burung perkutut Nah, ini sebetulnya rahasia selama saya beternak Yang dimana dalam video ini informasi gratis yang ingin saya berikan kepada Sobat Gong Mania Nah, disini terlihat secara langsung ilustrasinya Ini ada satu betina ya Dua jantan Tetapi jantannya itu Yang satu itu masih anak-anak atau masih muda Dimana belum birahi ya Masih berumur 3 bulan setengah Nah, yang jantan satu lagi itu sudah siap berproduksi Sudah satu tahun lebih Nah, tapi ini crossing ya jantannya Ini untuk gambaran saja Nah, si betinanya ini bangkok Nah, si betinanya ini bangkok Itu pun sudah umur 8 bulan Jadi sudah siap berproduksi Nah, mengapa saya menempatkan 3 burung dalam satu kandang kota Ini tujuannya apa? Nah, sebetulnya Tujuan saya adalah memberikan efek Kecemburuan Atau efek agar si jantan aslinya ini Jantan target kita ini Cemburu Dengan adanya jantan Anakan atau jantan muda ini Sehingga Yang tadinya si jantan ini Tidak mau dengan si betina yang sudah kita set up Kita setting tadi Yang ingin kita jadikan jodohannya Itu tiba-tiba dia berubah pikiran Dan mulai mendekati si betina Karena ada efek kecemburuan Seperti manusia sebetulnya Trik ini sangat ampuh 99% berhasil Saya lakukan dalam menjodohkan burung perkutut Dan hasilnya jodoh permanen Nah, yang harus kita lakukan adalah Burung sering-sering kita jemur Di luar ruangan Nah, cukup kita gunakan Handang leber Seperti ini Handang kota Nah, bertujuan untuk agar si birahinya Itu naik birahinya Naik birahinya itu Memuncak si pejantan Ataupun si betina Yang sudah Memiliki Usia yang cukup Untuk kita ternak Nah, kalau si jantan muda Tidak masalah Karena dia tidak akan naik birahi Karena Usianya masih sangat muda Nah Yang kedua adalah Pakan Pakan ini Sangat penting Karena pakan ini harus Bernutrisi tinggi Agar si burung perkutut itu Cepat birahi